Halo sahabat, jika sahabat mengalami hal seperti ini saat memasukkan lapisan video dan saat mau menyimpan video ke frame yang lebih tinggi hanya mampu segini. Oke, tenang saja, jangan panik, jangan langsung diganti handphonenya, cukup dicek dulu kemampuan spesifikasi handphonenya dan disetting pengaturannya. Oke, langsung saja kita buka KineMaster-nya. Sebagai contohnya, saya akan buat project baru dengan ukuran rasio 16 banding 9, lalu kita masukkan file-nya seperti ini, setelah itu, lalu kita masukkan lapisannya. Nah, jika sahabat mengalami hal seperti ini saat memasukkan lapisan video dan saat mau menyimpan video ke frame yang lebih tinggi, hanya mampu segini. Oke, tenang saja, jangan panik, jangan langsung diganti handphonenya, cukup dicek dulu kemampuan perangkatnya atau spesifikasi handphonenya dan disetting pengaturannya. Caranya, kita keluar dulu dan kembali ke pengaturan. Kita pilih pengaturannya di sini. Selanjutnya, kita klik informasi kemampuan perangkat di sini. Lalu, kita pilih titik tiga yang ada di atas sebelah kanan ini. Maaf ya, punya mimin di sini titik tiganya terlihat kurang jelas karena tertutup Watermark KineMaster. Lalu, kita pilih jalankan analisis sekarang. Nah, di sini ada pemberitahuan. Analisa kinerja perangkat keras merupakan prosedur satu kali yang akan membantu Anda meningkatkan kompatibilitas KineMaster dan fitur-fiturnya. Klik saja, jalankan analisis sekarang. Di sini ada pemberitahuan lagi. Analisis kinerja perangkat keras sedang berlangsung. Harap tidak mematikan KineMaster atau beralih ke aplikasi lain saat sedang menjalankan proses analisa. Jadi, saat proses ini berjalan, jangan mematikan KineMaster atau beralih ke aplikasi lain. Tunggu saja sampai prosesnya selesai dahulu. Nah, hasilnya seperti ini. menyesuaikan perangkat dan spesifikasi handphone kita masing-masing. Selanjutnya, kita pergi ke pengaturan canggih dan eksperimental. klik saja di sini. Lalu kita pilih izinkan penyimpanan hingga 60 fps. lalu aktifkan penambahan klip video hingga 240 fps. Dan, kita pilih juga mode lapisan video tak terbatas. Kalau sudah merah semua seperti ini, tandanya sudah aktif semua. Oke, kita masuk lagi ke editing kita tadi. Nah, sekarang video yang kita mau jadikan lapisan tadi sudah bisa, sudah tidak ada garis-garisnya lagi. Karena ini cuma contoh, saya akan memotongnya dulu sebelum menyimpannya. Nah, di sini yang awalnya kita cuma bisa menyimpan hingga 30 fps. Sekarang kita bisa menyimpan sampai 60 fps. Sekedar info, kalau untuk masalah resolusi yang ini, nah, yang bagian ini, entah kita bisa 1.080p atau 1.440p, bahkan ke atasnya lagi, itu semua kembali pada kemampuan spesifikasi perangkat handphone kita masing-masing. Kalau untuk saya pribadi, dengan resolusi 1.080p dan 60 fps, itu sudah bagus dan sudah standar untuk ukuran video. Oke, sampai sini dulu. Semoga tip ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.